tes 123 tes 123 apa kabar Zul Zolnar selamat pagi bagaimana kabarnya Zul Zolnar saya harap keadaan anda sehat-sehat dan baik-baik saja jumpa lagi dengan kita Zul Zol Motor ya ini masih di jalan yang sama waktu yang berbeda ini di Taman Cibaduyut pagi-pagi nge-plog dulu sambil membahas ya sesuatu kali ini saya ingin ngebahas tentang Kang gimana sih biar kita lagi nge-plog ada bahan gitu ya ada bahan yang buat diobrolin gitu ya gimana caranya ya pengalaman saya sih biar kita nge-plognya bisa ngobrol dengan penonton ya tips dari saya dan juga tips saya survei dari beberapa motovlogger saya baca juga tutorial-tutorialnya jadi biasanya para motovlogger yang seperti saya yang tipenya itu bukan orang yang bisa langsung ngobrol apa gitu ya tanpa harus dikonsep dulu kalau saya tipenya orang yang suka dikonsep dulu gitu yang mau ngobrolin apa gitu karena kalau misalkan ngeblank tanpa ada konsep biasanya ngobrolnya itu jadi nggak fokus gitu ya ngobrolnya kesana kemari gitu ya nah salah satu tipsnya itu sebelum melakukan nge-vlog ya aktivitas nge-vlog kita itu harus bikin skrip ya skrip ya kayak pemain film gitu ya pemain sinetron gitu ya biasanya kan sebelum dia take action ngambil videonya gitu ya ngerekam video dia dia itu harus ngapalin skripnya dulu gitu ya skripnya itu harus kita bikin gitu ya jadi kalau misalkan ada ingin ngobrol sesuatu tentang apa anda catat dulu apa yang mau diobrolinnya konten apa sih yang akan atau hal apa yang akan dibicarakan di motovlog anda gitu ya misalkan anda lagi ada berita terbaru atau sesuatu yang viral pengen anda obrolin di motovlogernya aktivitas motovlognya ya anda harus konsep dulu gitu dicatat apa aja kata-katanya yang mau diutarakan biasanya komposisi skripnya itu kita kan pertama misalkan pembukaan gimana menyapa para penonton dulu misalkan nah udah gitu udah pembuka kita jelasin ke para pemirsa apa yang akan kita lakukan gitu ataupun misalkan kita mau pergi kemana kita utarakan ke penonton gitu yang ketiga itu misalkan ada hal yang baru ke intinya misalkan kita mau membicarakan tentang apa gitu nah itu baru di tengah-tengah gitu ya kita utarakan apa yang mau kita obrolkan dan biasanya terakhir itu penutup gitu ya apakah minta subscriber minta menjadi di subscribe channelnya minta di komen di like atau apa gitu ya pokoknya salam penutup biasanya akhirnya jadi intinya yang pingin saya obrolin kali ini gitu ya bahwa biar motovlognya fokus gitu dengan yang akan suatu hal yang akan kita bicarakan pertama kita harus konsep ditulis dulu skripnya apa yang mau kita obrolkan alatnya mungkin bisa menggunakan HP gitu ya jadi di kayak di list gitu oh satu ngobrolin ini ngobrolin apa-apa jadi ada listnya kalaupun misalkan kita di tengah jalan lupa lagi kita bisa ke pinggir dulu kita buka lagi HPnya oh kita tuh ngobrolin ini selanjutnya nah itu aja mungkin Zul Zolner yang tips untuk para motovlogger pemula gitu ya biar selama ngevlog tidak kehabisan bahan pembicaraan gitu ya itu aja Zul Zolner untuk selanjutnya biasa kita lihat kondisi perjalanan ini rame ini pagi-pagi ini udah kesiangan ini udah sekitar jam 9 udah panas hehehe waduh iya terimakasih Zul Zolner yang selalu setia menonton vlog saya ini daily vlog saya terimakasih telah mengikuti perjalanan saya sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya waduh wav pohon sulenya bagus itu merah daunnya pucuk merah pohon sulenya bagus itu merah on Sule kayak ya rambut Sule gitu-tuh ini kan daun pucuk merah bagus merah-merah macet udah rame jam 19 udah ibu-ibu yang nyebrang kita bantuin kita bantuin biar susah biasanya ibu-ibu nyebrang takut hahaha selamat menikmati